Kita promote untuk desain Z, untuk small size-nya, lebih kepada screen printing market atau DTF market. Ya, Sobat 3Media, hari ini saya bersama Big Brother. Big Brother, teman lama, Idrus. Pak Idrus, selamat. Saat ini Pak Idrus ada di HP Indonesia. Iya Pak. Nah, saya bertanggung jawab terhadap produk apa saja Pak? Ya, kebetulan spesifikasi responsability saya lebih ke vertical market ya. Salah satunya, kita bawa di pameran Indoprint, eh sorry, Indo Intertech ini, atau Inatec ini, kita promote untuk desain Z, untuk small size-nya, lebih kepada screen printing market atau DTF market. Oh, screen printing dan DTF? Ya, betul. Jadi produk apa sih yang di sini diperkenalkan Pak? Dan aplikasinya kemana? Coba lebih detail lagi. Tadi kan kita bicara, apa namanya, screen printing atau DTF? Kalau yang lebih spesifikasi aplikasinya, dari sisi produknya dulu lah, kita punya size itu ada multiple ukuran, paling kecil itu A1 Pak. Terus yang kedua adalah untuk A0 atau 36 inch, ada 44 inch, ada 64 inch lah ya. Tapi kita masuk ke segmentasi yang memang semua orang untuk sablon, untuk screen printing, ya itu yang umumnya adalah majority di 24 inch, atau 60 cm. Nah, kita punya seri T230, T230 itu eksklusifitas, ya hanya PT SMC kita tunjuk sebagai eksklusif untuk mendistribusikan ke end user atau ke partner, ke reseller Pak. Nah, kemudian saat ini kita ada di boot grafika, yaitu salah satu master partner-nya dari SMC itu sendiri, Pak. Nah, terkait masalah printer ini, untuk kita promote ke industri atau aplikasi boleh? Jadi printer ini, Pak, ukuran 60 cm, gitu kan, panjang tak terbatas, ya. Kita coba aplikasikan untuk pemain-pemain screen. Umumnya screen itu terbagi segmentasi. Pertama, segmentasi untuk kaos, yang kedua bisa ke batik, yang ketiga adalah untuk manufacturing, Pak. Hasil development kami, ya, secara saat ini lebih kepada untuk batik dan lebih ke sablon. Khusus kembali lagi ke segmented sablon, gitu kan, mesin ini bisa menghasilkan dengan tiga tipe. Tergantung pemain sablon di sini yang biasanya screen, sebelum dia nge-creen kan pasti mereka harus punya ada mesh screen-nya. Untuk bisa tahapan bisa dapat mesh screen, gitu kan, kita harus buat namanya CTF-nya, pembetul untuk film-nya, atau inyat film. Itu umumnya yang saya tahu dari sisi aplikasi itu, bagi teman-teman yang memang secara kos, ya, atau secara value, dia coba format ke segmentasi sablon yang lebih middle atau high-end lah. Oke, jadi untuk sablon, tadi dikatakan untuk bisa cetak apa, film-nya. Film. Film untuk sablon. Seperti apa? Permasalahan. Oke. Jadi kita sebenarnya, dari industri aplikasi ini, Pak, itu terbagi atas dengan dua kategori, sih. Dua kategorinya apa? Buat teman-teman yang, aduh, Pak, saya secara kos harus lebih murah. Bisa printer ini dengan sistem ini hanya nge-print di HPS atau di Kalkir, Pak. Karena tergantung kos. Ya, dia artinya mau menghasilkan status paras yang baik, ya, tapi low-kos. Tapi ada satu pemain yang mungkin leveling-nya ada di middle sablon lah, ya. Dia secara butuh high quality, raster-nya padat, gitu kan, dan LPI-nya juga harus melebihi dari 35 atau sampai 50 LPI, gitu kan. Nah, mereka biasanya pakai injut film seperti ini, Pak. Nah, ini contohnya. Ini hasil jatakan dari printer ini. Jadi, dari CMYK, kita ada terbagi, sayang, bangkita, yellow, black raster, terpisah, gitu kan. Nah, dari hasil ini nanti akan di-expose. Mungkin terlihat dari bahan clear film-nya ini, ya. Umumnya pengguna-pengguna pemain-pemain sablon yang menggunakan clear film ini, ya kan. Dia itu untuk demi kemudahan pada saat menge-exposenya aja, Pak. Ya kan? Karena kalau pakai clear atau HVS, ya agak susah. Dia harus menggunakan satu treatment khusus, lah, kata bahasa mereka, ya. Saya juga nggak begitu-begitu detail secara aplikatif ketika dari proses-expose tersebut, gitu. Jadi, dari printer ini, kita bisa menghasilkan untuk yang secreted low dengan HVS dan clear untuk yang high-end atau middle-end, gitu ya. Dengan menggunakan injet film. Oke, jadi untuk semua segmen bisa kenal, ya. Bisa, bisa. Untuk yang sederhana, tadi cetak di HVS atau Kalkir, yang untuk kualitas premium, berarti mempergunakan film. Ya, betul. Ada berapa jenis film yang ada, Pak? Saat ini cuma baruhannya satu, sih, Pak. Gitu. Dan ini ada, saya lihat ada dua, ini satu yang lebih banyak, satu yang seperti ini. Bukan. Bedanya di mana? Ini sebenarnya gini. Ini salah satunya adalah aplikasinya. Ini bahan yang sama, ya. Sama? Beda ini? Sama, Pak. Oke. Cuma masalahnya ini adalah di coatingan, ini susu, tapi ketika dia, pada prosesnya, Pak, yang saya pahamnya dari teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi printer ini, ketika dia nge-print di bahan ini, ini adalah coatingan dari bahan. Oke. Ya, sehingga tinta itu bisa menyerap. Sebelum mengekspos, bahan ini direndam dengan air, sehingga akan terjadi seperti ini, Pak. Oh, begitu. Nah, ini lah. Nanti direndam? Ya. Akan jadi bening? Ya, nanti dari sini, ya, dia akan baru nanti diekspos, Pak. Tidak bisa langsung ini langsung diekspos. Karena apa? Hasilnya pun tidak maksimal nantinya. Oke. Gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, jadi tadi satu solusi dengan mesin printer ini bisa untuk sablon, artinya cetak-sablon untuk cetak filmnya. Ya, cetak film, Pak. Nah, aplikasinya kemana lagi, jadi, setelah kalau kita bisa selain sablon ini? Ya, karena khusus memang market saya atau tugas saya di HP ada sebagai business development, Pak. Ya, kita coba trying, lah, ya, trial, ya, dengan beberapa teman-teman partner, ya. Karena apa? Solusi printernya di kami, solusi tinta, solusinya di mereka. Ya, kan? Karena memang HP saat ini kami coba berusaha untuk open system saat ini, ya. Karena ada beberapa launching produk dan yang lainnya yang tidak saya bisa sebutkan saat ini di podcast ini, ya. Nah, tapi yang, by the way, kami prinsipnya HP Indonesia mendukung full, eh, full 100% business in Indonesia. Gitu, ya. Nah, dengan open system tersebut. Nah, yang kedua, aplikasi yang kami coba develop itu masuk di DTF, Pak. DTF? DTF. Direct to... Film. Film, ya. Ya, seperti apa itu? Jadi, sepahaman saya, untuk workflow production DTF, printer, ada mesin heating for the ring, ya, baru mesin heat press, ya, Pak. Nah, kami saat ini kelebihannya dari dibandingkan dengan beberapa brand, baik itu Japan brand atau China brand, ya. Kita mengusung sebenarnya adalah basic standard kami itu e-jet. Tapi kami melakukan development ke aplikasi, mungkinkah bisa seperti itu? Ternyata hasilnya oke, Pak. Ya. Dengan sistemnya apa? Ini beberapa hasil yang... Coba kami hasilkan. Oh, ini contoh hasilnya. Ya. Loh, coba nih, saya pegang. Saya kasih hasil note, Pak, di sini, ya. Dari kelebihan mesin ini, pertama, low cost investment. Karena apa? Dengan hanya modal 30 juta, ya, sudah bisa memulai dengan aplikasi dan untuk memproduksi aplikasi ini. Yang kedua, ya, printer ini bisa menghasilkan 1.200 x 1.200 DBI yang tidak dimiliki oleh petanggah sebelah. High risk, ya, ya. Yang umumnya, ya, hasilnya high risk. Jadi, kalau mengsegmentasi jualan dari DTF-nya itu adalah untuk yang high end, ya, mungkin kaos-kaos yang harga Rp. 200.000, Rp. 150.000 dengan acceptable quality. Ini sangat acceptable. Dan memang saya coba tanyakan ke beberapa teman-teman pemain. Wah, ini bagus, Pak. Ini sudah high end level. Kualitasnya. Ya, itu yang bisa kami overing saat ini. Yang kelebihan. Cuma memang, semua barang elektronik ada kekurangan dan kelebihan. Ya, ada kekurangan kami, Pak. Untuk dahap development pertama, kami tidak ada kombinasi tinta wide. Sehingga, baru di hari pertama kemarin, kami mendapatkan tawaran atau challenge, Pak. Pak Edus, tolong develop dong di bahan seperti ini. Inilah tahapan di development kedua, Pak. Dengan mengkomunikasi dengan wide. Ya, karena kalau ini, dari secara kualitas mereka sudah okay. Mereka komparasi. Tapi tinggal untuk kombinasi untuk tinta wide-nya. Di bahan-bahan untuk bisa menerima hal ini, Pak. Seperti itu. Just informasi, Pak. Dari hasil deployment kami, ya, dari sisi testing migrasi warna, arti kelunturan, 4x24 jam, hasil dari DTF ini tidak migrasi, ya, Pak. Tidak luntur, direndam. Testing-nya. Yang kedua, testing washing juga, untuk hasil ini dengan mesin cuci, itu 48x cuci baru terlihat mulai ada perubahan atau ada copot. Tidak semuanya, ya, Pak. Ya, at least, hanya kurang lebih 1-2 persen, lah, dari saya. Artinya gini, berdasarkan pengalaman saya dulu, Pak, di company sebelumnya, saya kan coba ikut testing di, saya sebutkan, lah, ada brand besar, lah, di Indonesia. Gitu, kan. Bapak mungkin paham, nah, Iki Adidas, ya, nah. Dalam tahapan test proses mereka, yang minimum untuk visit, 50x cuci, artinya saya menyimpulkan dengan aplikasi ini. Kami percaya diri, testing ini sudah bisa diterima oleh pasal. Seperti itu, Pak. Cuman hanya memang tahap ke-2 adalah di-watching-nya saja. Oke. Kekurangannya. Sampai step berikutnya untuk itu. Ya, kita tunggu saja itu. Oke. Nah, jadi sekali lagi, ini tipe jenis apa? T230, Pak. HP Design Jet T230. T230. Ya, jadi sudah bisa untuk nyetak solusi sablon untuk filmnya, dan nanti sedang dipersiapkan untuk DTF-nya. Ya, untuk tinta white-nya. Untuk tinta white-nya. Khususnya white-nya. Karena warnanya biasa sih sudah bisa langsung berarti. Ya, betul. Oke. Terima kasih, Pak Idrus, untuk penjelasannya terkait solusi yang diberikan dari HP Design Jet. Baik, sekali lagi, Pak Idrus dari HP Indonesia. Pak, terima kasih. Terima kasih. Disitu semua. Terima kasih. Terima kasih.